Pemirsa penjual kerupuk mengendarai motor gede atau Moge viral. Perempuan di Demak, Jawa Tengah ini menjual kerupuk goreng pasir yang selalu laris jadi rebutan para ibu rumah tangga. Tiap sore, Herlina warga desa ngelokulon Nijen, Demak, Jawa Tengah bersiap mengantarkan kerupuk pasir pesanan pelanggannya. Meski menaiki Moge, Herlina tidak sedikitpun canggung. Agar terlihat lebih feminin, Moge-nya pun dicat dengan warna pink dan dihiasi aneka stiker lucu. Mengendarai motor gede kesayangannya, Herlina melayani pembeli bahkan hingga keluar kota. Kerupuk khas buatannya digemari ibu-ibu, salah satunya karena kerupuk pasir ini rendah kolesterol. Agar tambah laris, Herlina menambahkan sambal dengan aneka rasa. Untuk menjangkau pelanggan, Herlina bahkan memanfaatkan media sosial. Keunikan aksinya menjual kerupuk sambil menaiki Moge yang ia unggah ke media sosial, ternyata membuat pembeli penasaran untuk mencicipi kerupuk buatannya. Ini kerupuk mateng, jadi ini kerupuk khas demak Jawa Tengah, itu produksinya hanya khusus di wilayah desa Ngelokulon, Mijen Demak. Ini dari bahan tepung terigu, digorengnya pakai pasir. Jadi makannya nanti dicocol, dikolaborasi pakai sambal. Pengiriman banyak, antusiasnya luar biasa untuk teman-teman di TikTok, jadi aku live. Sore hari sepulang berjualan, Herlina menggoreng kerupuk untuk dijual esok hari. Sejumlah pelanggan mengaku kerupuk yang dijual Herlina memiliki rasa yang khas. Lantaran penasaran, rasanya itu, rasa kerupuknya itu sama sambalnya. Ini kerupuknya khas demak ya Tengah? Iya, khas demak. Herlina tak menyangka usaha penjualan kerupuk goreng pasir warisan orang tuanya, laris manis diburu pembeli. Saat ini, Herlina bahkan mendapat pesanan dari luar kota, bahkan luar negeri. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmali Jaya, ANYUS, Leporkan.